Hari Santri Nasional diperingati tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan Hari Santri sejatinya tidak terbatas untuk kalangan pesantren saja, namun bisa menjadi ajang meningkatkan toleransi di kalangan santri, umat Islam, dan seluruh bangsa Indonesia. Sekolah menengah kejuruan Al-Hikmah Kali Rejo Lampung Tengah memperingati Maulid Nabi dan Hari Santri Nasional, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Siswa-siswi para santri melaksanakan upacara terlebih dahulu di halaman sekolah. Pengajian dan selawatan berlangsung di Masjid Al-Hikmah pada 22 Oktober kemarin. Dalam kegiatan ini penceramah diisi oleh Kiai Haji Hoyrul Anam dari pondok pesantren Miptaul Huda Kali Sari. Suwarti, Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah mengatakan dengan peringatan Maulid Nabi dan Hari Santri Nasional agar para siswa-siswi dan santri memiliki karakter seperti Rasulullah yang cerdas, berahlak mulia, dan mempunyai watak fatona, hingga menjadi orang yang berhasil di masa depan. Harapkan siswa-siswi itu mempunyai satu karakter seperti Rasulullah, orangnya walaupun tidak bisa membaca tulis, tapi cerdas. Jadi siswa-siswi bisa berahlak mulia, tazim kepada gurunya, dan mempunyai watak fatona salah satunya, yaitu perwatak cerdas sehingga bisa melihat atau memanage dirinya sendiri untuk menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Dari Kabupaten Lapung Tengah, tim liputan kontributor Andalasnet melaporkan.